Saya ingin mencari tempat untuk keluarga saya dimana saya bisa bekerja dan juga tinggal di lokasi yang lebih dekat dengan mereka Telah ditemukan ala pelacak lokasi di bawah mobil yang ditumpangi boyband Waduh, Yogyakarta akan memintangi drama boys apabila sampai 50 juta ke atas, dalam 3 bulan mereka memiliki rencana untuk comeback lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya Nah gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya Dan bagi kalian semua yang lebih dalam kondisi Keep fighting guys, don't give up Well guys, untuk hari ini kita akan membahas update informasi seputar dunia perkepapan yang pastinya sangat-sangat untuk dilewatkan Dan supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya kalian dapat langsung subscribe channel kita bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain Dan berikut adalah berita selengkapnya Oke guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang berita yang kurang mengenakan datanya dari Teyon SNSD Yang mana baru-baru ini Teyon telah ditipu dan nilainya itu besar banget YTN telah melaporkan bahwa seorang bintang haliu terkenal yang tergabung dalam sebuah girl group yang juga terkenal itu mengalami kerugian sehubungan dengan kasus penipuan real estate yang direncanakan itu bernilai 250 miliar won Setelah itu, media TN Asia menunjukkan bahwa artis yang dimasukkan adalah salah satu member dari SNSD, yaitu Teyon Nah, menurut laporan itu Teyon membeli tanah dihanam dari kelompok real estate yang besar Nah, nilainya itu mencapai 1,1 miliar won Namun tanah itu ternyata tidak dapat digunakan kecuali untuk fasilitas militer apapun publik Konon katanya tanah itu dibeli oleh ayahnya Teyon Seorang mantan karyawan perusahaan perencanaan real estate berkata pegawai di sana adalah kenalan ayahku Aku tahu dari ayahku yang mendengarnya dari karyawan itu bahwa dia adalah ayah Teyon yang membeli atas nama putrinya SM Entertainment sendiri selaku agensi dari Teyon mengatakan kepada pihak The Fact bahwa ini adalah masalah yang berkaitan dengan aset pribadi artis sehingga sulit bagi perusahaan untuk memahami hal tersebut Teyon sendiri juga sudah speak up mengenai hal tersebut di Instagram pribadinya Jadi pada tanggal 28 Oktober waktu Korea Selatan Teyon menuliskan Sejak kecil saya hidup terpisah dari keluarga Jadi dengan sisa hidup saya saya ingin mencari tempat untuk keluarga saya di mana saya bisa bekerja dan juga tinggal di lokasi yang lebih dekat dengan mereka sehingga saya bisa bertemu mereka lebih sering itu adalah impian saya untuk membuat tempat hanya untuk keluarga saya Saya meminta kamu menahan diri dari kesalahpahaman dan juga membuat spekulasi kami saat ini sedang menunggu secara sepihak mengenai kerugian finansial kami Saya kesal dan juga tidak tahu kenapa saya harus menceritakan kisah ini dengan cara seperti ini Tetapi saya meminta mereka yang melihat situasi ini dengan buruk dan salah paham untuk menahan diri dari melakukannya Dengan persetujuan keluarga saya kedua orang tua saya mengkonfirmasi dengan mata kepala sendiri dan melukis mimpi yang sama dengan saya dan begitulah kami membuat keputusan Saya memposing ini dengan tujuan dan niat kami tampaknya tercermin secara berbeda dari kebenaran Saya akan gila untuk mencoba dan juga berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan dengan tanah tersebut Wah kepsrom buat Teyonuna ini adalah salah satu hal yang emang berat banget apalagi dia juga sudah bekerja keras kehilangan uang seperti itu bukan hal yang mudah guys meskipun dia memang sekarang sudah jadi artis yang besar ataupun dia sudah gede banget lah dan juga memiliki kekayaan yang banyak juga tapi kehilangan seperti itu juga pasti adalah kehilangan yang cukup besar juga bagi seorang Teyon yang kalian tahu bahwa impian dari Teyon adalah dengan memiliki tanah tersebut dia itu dapat membangun tempat tinggal tempat tinggal bersama dia dan juga keluarganya karena dia juga dan keluarga kan sudah terpisah dari kecil lama banget karena dia juga mengikuti atau menjadi trainee di SM Entertainment kan dari kecil banget guys dan semoga Teyon itu diberikan jalan keluar atas hal ini dan semoga kerugiannya juga dapat segera digantikan ya keep it yang pokoknya buat Teyonuna dan guys untuk topeng kedua kita akan membahas mengenai ATIS seperti yang kalian tahu bahwa ditemukan sebuah pelacak dan ternyata pelacak mobil itu ditempatkan oleh Satsang Fans waduh Satsang Fans sekarang makin menggila-gila ya parah banget nih sumpah privacy dari ATIS terusak akibat ulah dari Satsang Fans atau penggemar panatik berdasarkan kabar terbaru telah ditemukan ala pelacak lokasi di bawah mobil yang ditumpangi boyband beranggotakan 8 member tersebut KQ Entertainment selaku agensi yang menaungi ATIS siap mengambil tindakan hukum tanpa keringanan dan untuk kronologi dari kejadian tersebut adalah jadi ceritanya pada tanggal 28 Oktober 2021 pada hari Kamis tepatnya agensi dari ATIS yaitu KQ Entertainment mendadak mengeluarkan pengumuman resmi terkait tindakan ekstrim dari para penggemar panatik yang telah mengganggu privacy para membernya jadi dalam tulisannya mereka mengatakan kami telah membuat beberapa pengumuman tentang etiket klub penggemar dan juga melarang penggemar mengunjungi artis selama kegiatan pribadi mereka dan juga di ruang pribadi tetapi insiden pelanggaran privacy melalui cara yang melanggar hukum terus terjadi agensi juga menekankan beberapa tindakan para penguntit seperti mengikuti jadwal tidak resmi mengikuti member hingga ruang pribadi untuk keuntangan pribadi bahkan telah ditemukan alat pelacak lokasi di mobil yang ditemangi oleh ATIS sehingga lokasi-lokasi yang mereka kunjungi tetap terekspos disebutkan bahwa para member mengalami penderitaan psikologis agensi lebih lanjut menuliskan berbaru ini kami menemukan bahwa seseorang telah menguasang alat pelacak lokasi ke kendaraan kerja artis dan secara ilegal mengumpulkan informasi tentang lokasi mereka kami juga telah berbicara dengan kantor polisi setempat yang sekarang melacak pelakunya dan tidak akan ada keringanan hukuman atau negosiasi mengenai hukuman tersebut dan untuk melindungi para member dari ATIS KQ Entertainment juga berencana untuk mengambil tindakan hukum kepada para sosok fans bagi mereka yang kedapatan menguntit hingga melanggar privacy member KQ Entertainment juga akan memasukkan nama oknum dalam daftar hitam di mana mereka akan dilarang menghadiri acara dan aktivitas penggemar bersama dengan ATIS terakhir KQ Entertainment juga meminta para ECHI ini untuk melaporkan tindakan pelanggaran artis yang mereka ketahui melalui email hal tersebut dilakukan untuk mempercepat proses hukum wah ini emang udah kelewatan batas banget sih sampai masa yang namanya pelacak lokasi guys ini gila yang melakukan gak ada otak emangnya jujur apa yang lakukan oleh Sasek ini emang udah kelewatan batas dan gak heran kalau agensinya yaitu KQ Entertainment akan mengambil tindakan hukum karena secara tidak langsung emosional dari para member ATIS disini itu emang telah diserang oleh mereka bayangin ketakutan yang dialami oleh para member dari ATIS karena kalian tau gak guys biasanya para Sasek itu gak hanya nguntitin mereka cuma untuk tau dimana mereka berada mau traditin mereka apa yang mereka lakuin tapi mereka juga kebiasanya telah menganggar banyak vibrosi yang paling aku takutin ya sampai mereka juga kerap kali nguntitin para atis itu ke dalam kamar jujur ada loh beberapa jual Kpop yang diikutin sampai ke dalam kamarnya dipasang kamera atas bunyi juga itu kan parah bayangin kalau dia lagi mandi itu juga direkam parah juga kan untuk para membernya itu loh guys yang aku paling takutin gitu dengan ada yang namanya Sasek ini karena mereka biasanya itu gak peduli apa yang mereka lakukan bener atau salah yang mereka bakalan tetep lakuin gitu untuk memenuhi hasrat mereka terhadap seorang artis inilah ngerinya yang namanya Sasek jadi para membernya juga pasti merasa kayak terancam banget jadi mau kemana-mana itu takut takut ada Sasek mereka akan diginiin digituin kan takut banget jadi untuk yang namanya Sasek ini memang bukan hal yang dapat kita anggap sepeda lagi ini adalah problem yang benar-benar serius dalam industri music Kpop aku harap untuk Sasek sendiri itu ada hukuman yang khusus untuk mereka semoga dapat terjadi seperti itu ya sehingga banyak Sasek yang kapok dan untuk berita yang ketiga ini ada berita dari salah satu member dari fixe yaitu Hyuk yang dikabarkan akan segera memintangi drama voice love judulnya adalah Color Rush miniseries dari voice love berjudul Color Rush yang sebelumnya telah tayang sebagai season pertama akhirnya mengumumkan bahwa season keduanya akan tayang pada akhir tahun ini story wish yang menjadi rumah produksi untuk Color Rush mengumumkan bahwa pelaksanaan syuting akan dilakukan pada bulan November dan pada bulan Desember akan sudah bisa dipublikasikan sehingga dapat ditonton oleh semua orang Color Rush sendiri adalah minidrama yang diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama ceritanya sendiri adalah mengenai Choi Yeonwoo yang tidak bisa melihat warna atau disebut dengan monochrome dunianya itu adalah abu-abu untuk bisa melihat warna lagi dia itu harus bertemu dengan seseorang yang dapat membantunya tapi tidak sembarang orang padahal kemunculannya Color Rush bisa dibilang cukup terkenal drama ini juga mendapatkan penghargaan di Korea Selatan jadi tidak heran bahwa banyak penonton yang menginginkan seksual dari Color Rush namun ada beberapa hal yang terjadi atau sebelumnya yang berperan sebagai Koo Yoo Han yaitu Ho Hyun Jun atau yang dikenal sebagai Hual The Boys memberitahukan bahwa dirinya tidak akan ikut berpartisipasi lagi dalam proyek Color Rush Season 2 sehingga saat ini aktor pengganti untuk Hual adalah Hyuk dari Pixar bukan sebagai Go Yoo Han melainkan Hyuk akan berperan sebagai karakter baru bernama Seh Hyun Season kedua untuk Color Rush sendiri akan menceritakan tentang Hyun Woo yang mencari tahu tentang keberadaan ibunya yang hilang dibantu dengan Seh Hyun yang ingin Hyun Woo Waduh Yogyakarta akan memintangi Drama Boys Slope yang sebelumnya drama ini juga dimintangi oleh salah satu ex-member dari The Boys namanya adalah Hual dan kalau aku perhatikan akhir-akhir ini banyak sekali berita yang menyebutkan Idol K-pop terjun ke dalam dunia Boys Slope kira-kira ada yang tahu alasannya kenapa langsung saja sampaikan di kolom komentar dan apakah kalian menonton drama seperti itu langsung saja komen di kolom komentar juga ya dan untuk topeng yang terakhir sekarang kita akan membahas tentang Secret Number jadi ada seseorang yang di TikTok itu telah membuat video videonya kayak gini taukah kamu target dari Secret Number yaitu 30 juta viewers dalam bulan ini apabila sampai 50 juta ke atas dalam 3 bulan mereka memiliki rencana untuk comeback lagi dicatat dia bilang dalam waktu 3 bulan Secret Number akan memiliki rencana untuk comeback lagi dan aku juga nggak tahu dari mana dia mendapatkan info seperti ini karena aku juga udah cari tahu dan belum mendapatkan informasi tentang hal tersebut katanya si Genie yang bilang tapi aku nggak tahu Genie bilang seperti itu dimana dan aku juga tidak menemukan hal tersebut gini yang cinggu untuk comeback sendiri menurut aku emang agak rumit tidak semudah yang dipikirkan dan untuk mendapatkan viewers dalam waktu 3 bulan 50 juta itu adalah hal yang menurut aku emang agak sulit apalagi kalau nggak compact yang satunya streaming yang satunya enggak kalau mau mendapatkan viewers yang banyak menurut aku emang harus rajin-rajin streaming itu juga harus compact sih Pest dari Secret Number di Indonesia sendiri kan udah banyak banget gila Pest dari Secret Number di Indonesia emang banyak gede juga kalau seandainya compact pasti bisa kok melampaui target yang telah ditetapkan tapi seandainya nih 50 juta viewers udah didapat kalau Secret Number nggak comeback dalam waktu 3 bulan gimana soalnya untuk informasi ini sendiri aku belum bisa pastikan ini tuh bener atau enggak karena aku juga belum mendapatkan artikel yang mengatakan tentang hal tersebut nih jadi seandainya kalau hal ini itu nggak bener kalian tuh jangan terlalu ngexpose tentang hal ini karena takutnya nanti banyak yang kecewa gitu loh guys jadi seolah-olah mereka ini kayak diberi harapan palsu gitu guys nah buat yang belum tahu ya untuk comeback itu nggak semudah yang dipikirin loh untuk comeback sendiri itu membutuhkan biaya yang besar banget buat yang bertanya biayanya gede karena apa yang pertama buat MP buat MP itu nggak sembarangan buat MP membutuhkan dana yang besar apalagi di Korea jumlahnya juga makin banyak banget guys sumpah abis itu untuk kostum kostumnya sendiri seperti yang udah kebacain kemarin berapa harga kostumnya harga kostum mereka itu bener-bener mahal banget dan kostum untuk satu membernya itu bukan hanya 1 2 tapi banyak banget kostumnya bisa sampai 2-3 kostum untuk per member member dari Secret Number sendiri itu ada 6 ditambah dengan Dennis itu kan 7 jadinya nggak hanya tentang pembuatan MP dan juga kosum tapi jangan lupa juga dengan siapa yang ngebuat lirik komposernya siapa habis itu yang nyusun lagunya siapa itu juga dibayar loh guys dan biaya mereka juga untuk menciptakan sebuah lagu itu bener-bener mahal banget jadi untuk yang namanya comeback membuat album itu tidak semudah yang dipikirkan apalagi untuk fine entertainment kalian itu harus bersyukur loh fine entertainment itu dapat terus mempertahankan Secret Number karena apa? di masa pandemi ini semua agensi itu mengalami kesulitan terutama untuk agensi-agensi yang masih baru berkembang mereka itu memiliki banyak sekali problem mereka itu memiliki pendapatan yang kurang banget guys kalau kita lihat agensi-agensi yang lain itu banyak loh yang membuarkan grupnya dikarenakan masalah ekonomi dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mana biasanya mereka itu mendapatkan uang dari yang namanya konser habis itu juga dari fans online dan juga berbagai kegiatan offline lainnya sekarang itu nggak lagi guys makanya banyak yang mendiseblinkan grupnya nah kita sebagai Loki itu harusnya bersyukur banget karena Secret Number dapat tetap survive di tengah pandemi COVID-19 ini oke jadi buat kalian kemarin yang mungkin agak kurang suka sama MP-nya dan juga agak kurang suka sama lagunya itu lebih baik sekarang harus bisa bersyukur lagi sebenarnya bukan Loki sih tapi aku lihat juga kebanyakan non-pengemar sih yang bilang nggak suka sama lagu dan juga MP-nya padahal menurut aku ya untuk MP-nya MP-nya kalau kita bandingkan dengan Gantet Bloom sama Hoodies aku lebih suka yang Pai Saturday karena MP-nya itu bener-bener bagus banget dan make up dari para membernya disini kayak natural jadi kita ngelihatnya itu kayak nyaman gitu bener nggak dan untuk lagu sebenarnya udah bagus tapi banyak orang yang emang agak kurang seret ya karena kan banyak yang bilang welcome-welcome-welcome-nya dan sekali lagi aku bener-bener kayak proud banget sama Secret Number karena mereka meskipun berasal ada agensi kecil tetap bertahan di tengah pandemi yang sulit ini habis itu juga mereka banyak dikenal oleh orang-orang banyak yang nge-cowper dance mereka juga ini adalah sebuah progress yang menurut aku emang udah besar banget habis itu Dita juga sekarang udah jadi MC di Time Out ya Gini juga udah jadi MC di sana jadi progress dari Secret Number itu emang udah besar banget dan buat kalian yang selalu mengejar viewers dan sebagainya it's okay tapi jangan sampai itu memberikan harapan palsu kepada yang lain oke kasihlah informasi-informasi yang tepat sama mereka sehingga mereka ini tidak diberikan harapan palsu nah kalau kalian sendiri sebagai farah lucky dimana pendapatnya tentang hal yang satu ini apakah kalian bahwa Secret Number ini akan comeback jika mereka telah mendapatkan 50 juta viewers langsung aja komen di kolom komentar oke nah cikgu sekarang aja untuk hari ini aku mohon maaf sekali lagi kalau mereka selham berdalam ucapan sikap tindakan dan sebagainya I'm so sorry banget annyeong kamsahamnida goodbye